Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel promo series gimana kabar kalian Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkuman Hua Sisingji Jiwa Sun Wukong Atau The Great Absol Part 77 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya para dewa telah kembali ke dunia Dan terlihat di dalam situs peninggalan kapal karam Tempat 99 leluhur Asura kini muncul satu lagi yaitu Sang Raja Gila Rahu Melihat hal itu Bailang pun lanjut berkata Hei bukankah itu Raja Gila Lohurahu? Dialah yang merobohkan kekuatan keyakinan dari Raja Agung Dan memberiku kesempatan untuk bisa bangkit Tapi sayangnya akhirnya dia meninggal Shouyu kenapa? Kenapa dia tidak bisa hidup lagi seperti orang lain? Shouyu pun menjawab Dia sendiri yang menolak Sayang sekali aku tidak bisa menahannya dalam pengejaran Raja Gila mencari tantangannya Sedangkan partnernya yang terbaik Tidak ada yang melebihi di tempat kuburan 99 leluhur kapal karam Asura Saat ini dia telah menjadi lautan pohon sekaligus seorang anggota kapal hantu Di sini ada sebuah akhir Tapi di sana terdapat tantangan tanpa akhir Peluang tak terbatas untuk membuat seseorang menjadi lebih kuat lagi Bayuang pun lalu balas berkata Berarti sekarang dia adalah salah satu anggota dari hantu ya? Eh tidak yang benar saat ini menjadi seratus hantu dong Dan kini Sang Raja Gila pun menatap tajam ke arah Suma Dengan api tempur yang berkobar mengelilingi tubuhnya Dan di situ ia berkata Dengan bahasa isyarat tubuh yang tak bisa didengar oleh siapapun kecuali lawannya Suma ayo majulah Suma yang masih kaget bahwa di depannya adalah benar-benar ayahnya Kini ia pun tampak grogi dan berkata Eh ayah? Sang ayah pun lanjut berkata Suma apakah kau hanya bisa berdiri saja dan tak ada suatu untuk dikatakan? Gunakanlah bahasa Asura untuk berbicara Suma pun kini jadi tambah terkejut Karena dia akan benar-benar bertarung dengan ayahnya Ia pun lalu menunduk dan berkata Ya ada yang ingin kukatakan Ayah aku datang Seketika Suma pun mulai melompat Mohon pencerahannya Ucapnya lagi sambil bersiap mencerang ayahnya Dan mak doang Suma pun langsung mendenggul tepat ke wajah Raja Gila Membuat sang Raja pun terdorong mundur Suma pun terus maju untuk melakukan serangan lanjutan Dan jurus kaki memenggal Mak doang Suma pun lanjut menendang leher Raja Gila dengan keras Kepala Raja Gila pun tampak terdorong sedikit Tapi tampaknya tendangan itu tak terlalu berarti padanya Suma pun kini lanjut melayangkan sikutnya Dan mak doang Sikut Suma pun mengeprek kepala Raja Gila Terlihat Raja Gila pun kini mulai mendorong telapak kakinya Dan Raja Gila pun mulai merapatkan telapak tangannya Dan mak cedep Seketika tusukan telapak tangan Raja Gila menembus tubuh Suma hingga ke tulang Dan grep Raja Gila pun lanjut meremas tulang besar di dalam tubuh Suma dan mak ceder Raja Gila pun langsung mengeprek Suma ke tanah dengan sangat keras Dan tak berhenti disitu Raja Gila pun kini bersiap untuk memberikan serangan lanjutan Ia pun mulai mengangkat tangan satunya lagi Dan mak wut Suma pun sangat panik Karena Suma pasti akan mati dengan serangan itu Mak ceder Untung saja Suma pun masih bisa dengan cepat Segera menghindar dari serangan yang mematikan ini Dan ia pun melompat ke sisi yang lain Suma pun berkata di dalam hati Serangan ayah sangat mengerikan Tapi inilah yang kurindukan Yaitu aku bisa berjumpa lagi dengan ayah Raja Gila pun lalu berkata Tinju ajaibmu Dan juga kemampuan menghindarmu sangat bagus Tapi seranganmu masih belum cukup tajam Dan ma'u wut 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 Terlihat Raja Gila pun kini menunjukkan gerakan-gerakan pukulannya kepada Suma Suma pun jadi terdiam untuk memperhatikan hal itu Dan ma'u wut 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 Terlihat Raja Gila pun meneruskan gerakannya Hingga pukulan terakhir Sambil memandang Suma Ia pun lanjut berkata Untuk menembus batas jiwa tempur Pengaturan waktu adalah kuncinya Suma pun kini berkata Tampaknya sekarang adalah waktunya Ia pun kini mulai memejamkan matanya Dan berkata di dalam hati Inilah saatnya untuk melakukan serangan balik Suma pun mulai berkonsentrasi Dan terlihat Suma pun merasakan gelombang-gelombang kekuatan yang memancar di tubuhnya Dan tiba-tiba saja Suma pun berteriak Ayah sekarang aku paham Aku harus melawan jiwaku pada saat terjadi benturan dan ledakan seketika saat itu juga Dan di saat itu juga harus fokus pada titik yang tepat untuk memainkan kekuatan kita Itu akan menggandakan kekuatan serangan Ah ini adalah keterampilan yang sangat dalam Baik secara internal maupun eksternal Ya untuk mengontrol tubuhku sendiri Itu sangat sulit Ayah apakah kau pikir aku bisa melakukannya Dan tiba-tiba saja Raja Gila pun sudah melompat dan sudah berada di dekat Suma untuk menyerang Suma Dan mak doang Sin langsung menjadi gelap gulita Lalu kini terlihat Suma yang baru sadar dari bingsannya Ia pun tampak terkejut dengan apa yang barusan terjadi dengan dirinya Suma lalu berkata Kenapa aku tiduran di sini? Apakah aku habis bingsan di sini? Suma pun kini berusaha untuk bangun dan mulai menggerak-gerakkan tubuhnya Suma pun lalu melihat ke sekitar Dan ia jadi terkejut karena ruangan runtuhan tempat dia bertarung sudah pulih kembali Suma pun segera berjalan keluar ke atas runtuhan kapal karam Dan ia saat ini lalu melihat para naga Asura pun beterbangan Suma pun kini terdiam sejenak Ia lalu mulai melakukan gerakan pukulan ke berbagai arah Untuk melemaskan ototnya Ia pun lalu berhenti dan menatap ke atas sambil berkata Ayah Dan kini terlihat daun-daun yang beterbangan lewat ke atas Suma Dan itu sebenarnya adalah penglihatan dari Syoyo dan Bailang Bailang pun lalu berkata Ayah dan anak ini benar-benar aneh Sangat langka sekali Seorang ayah dan anak langsung bertarung setelah sekian lama mereka tak bertemu Syoyo pun menjawab Bailang kamu tidak mengerti Ini adalah kebiasaan Asura Semakin sengit mereka bertarung Maka semakin besar kecintaan mereka satu sama lain Bailang balas berkata Tidak pernahkah Raja Gila mengatakan sesuatu kepada putranya Agar Suma merasa senang Syoyo pun menjawab Pernah juga Kapan itu? Tanya Bailang lagi Syoyo pun menjawab Pada waktu itu Tidak ada seorang pun yang mendengar dan melihat Hanya akulah yang tahu Dengan cahayaku Sangat mudah aku bisa melihat Raja Gila mengatakan satu kalimat pada Suma Karena pada saat itu Saat Suma terkapar Karena telah kalah dari pertapa penjaga besi Raja Gila datang menghampir Suma Dan di hadapan Suma Raja Gila berkata Suma Kamu belum bisa bertarung dengan baik Bailang pun gini lalu berkata Ah benarkah Seandainya Suma tahu Pasti dia sangat bahagia Syoyo lalu berkata Sebenarnya Berulang kali mereka ada sesuatu untuk saling dikatakan Keduanya Ayah dan anak itu tidak tahu Seberapa baik mereka berkomunikasi sekarang Bailang pun berkata Apakah Raja Gila akan benar-benar tinggal bersama Para leluhur asura lainnya? Maksudku Sebagai seratus hantu Syoyo pun menjawab Aku tidak tahu Kecuali Jika muncul lebih banyak lagi lawan yang menarik buatnya Sin kemudian beralih di sebuah bangunan Yang terpencil Terlihat di dalamnya ada hakim pembuluh darah yang berkata Semuanya Anggota sekte kebangkitan Kesempatan yang sangat langka Kita bisa berkumpul di gereja ini Kita telah mengalami masa-masa yang sangat sulit Raja Agung telah meninggal Puluhan ribu kawan kita juga telah tertangkap Dan dieksekusi Kita hanya bisa berkomunikasi secara diam-diam Dalam bentuk perkumpulan rahasia Tapi Kita akan tetap terus beroperasi Hakim PD yang saat ini berdiri Di panggung bersama Nyonya tanpa wajah pun lanjut berkata lagi Namun Aku yakin ini hanya sementara Tekanan yang lebih keras dari mereka Hanya memaksa kita untuk jadi lebih kuat Selama kita bersatu dan pantang menyerah Pada akhirnya Jalan kebangkitan Akan kembali memperoleh kemenangan Perkataan hakim PD pun langsung disambut bodi yang saat ini menangis dan berteriak Kita harus melanjutkan perjuangan dari Raja Agung Hakim PD pun menjawab Itu benar Budaya kebangkitan adalah semangat Tidak akan pernah binasa Setiap orang harus mewariskannya dari generasi ke generasi Para pasukan kebangkitan pun kini menjadi terharu dan bersemangat atas orasi dari Hakim PD Mereka pun terlihat menangis dan berteriak Jangan pernah menyerah Budaya kebangkitan Jangan sampai mati Ayo kita berjuang Scene kemudian beralih Hakim PD pun tampak serius memperhatikan sesuatu Karena disitu Nyonya tanpa wajah sedang mengaduk-aduk sub darah Dan menuangkannya ke dalam mangkok sambil berkata Hmm subnya kelihatan enak Ia pun lalu memberikannya kepada Hakim PD Terima kasih Ucap Hakim PD disitu Sinyonya pun lanjut berkata lagi Oh aku tidak tahan dengan pasukan jubah putih kebangkitan itu Mereka berulang kali meneriakkan slogan-slogan sampah sambil menangis dan berlutut Aku berusaha menahan untuk tidak tertawa ketika melihatnya Hakim PD pun berkata Mereka yang percaya sebenarnya otaknya bermasalah Dan sambil akan meminum sub bersama Sinyonya pun berkata Hehehe tapi kita juga harus berterima kasih kepada mereka Karena berkat adanya pasukan putih gila ini Kita punya sub untuk diminum Tubuh kita itu terbuat dari tanah Dan perlu diisi ulang secara teratur Hanya darah yang dapat terus memberikan nutrisi kepada tubuh kita Mari kita minum selagi panas Hakim PD pun menanggapi Raja Agung telah mati Saat ini kita sudah bebas Sinyonya disitu berkata Percaya tak percaya Ini sangat enak seperti saus Dan terlihat di mangkuk yang besar itu Terdapat potongan-potongan manusia Hakim PD pun lanjut berkata Namun demi masa depan Kita harus terus mengelola sekte kebangkitan ini Untuk mendapatkan sumber darah yang stabil Karena inilah cara yang tepat untuk melakukannya Sinyonya pun balas berkata Hakim pembunuh darah Anda benar-benar sangat mengerti Hakim PD pun lanjut berkata Sinyonya tanpa wajah Jangan khawatir Kamu juga akan bersenang-senang Aku akan menjagamu dengan baik Sinyonya pun menjawab Saudaraku Seperti yang kau katakan Aku sangat senang Tetapi ingatlah Di meja ini Hanya ada satu sup di dalam satu panci Kurang enak rasanya Kalau harus berbagi Seketika terlihat Jari telunjuk nyonya pun Mengeluarkan kuku panjang dan tajam Dan ia pun dengan cepat langsung Menyabatkannya ke leher Hakim PD Kau juga setuju kan Ucapnya lagi Mata Hakim PD pun kini menjadi melotot Karena tiba-tiba saja Lehernya tertepas oleh kuku senyonya Dan Bluk Tubuh Hakim PD pun langsung ambruk Dengan kepala yang sudah terpenggal Dan di depan tubuh Hakim PD yang sudah terpenggal Sinyonya pun berkata Hei saudara Hakim Membuluh Darah Jangan salahkan aku ya Ini demi masa depanku yang bebas dan kehidupan yang bahagia Sambil menjelat jarinya Sinyonya pun berkata lagi Kamu telah menghilang Aku jadi merasa nyaman Lagi pula kita tidak benar-benar percaya Satu sama lain bukan? Bayi di samping nyonya pun hanya berkata lirik Sinyonya pun lalu mulai berjalan Meninggalkan meja kelam itu Sambil berkata Orang yang percaya Kemudian memberikan dedikasi Hei hei Tetap saja yang dipikirkan Hanyalah diri sendiri Dan tiba-tiba saja Mak serak Bruk Bruk Tangan sinyonya pun tiba-tiba putus guys Disusul dengan kakinya yang juga putus Dan seketika Badannya pun kini ambruk di lantai Wajahnya pun tampak sangat syok Dengan apa yang terjadi Ia pun berkata di dalam hati Bagaimana bisa Tangan dan kakiku bisa terpotong seperti ini Ia pun lalu menoleh ke belakang Dan betapa kagetnya dia Karena di belakang kini hakim PD Masih bisa berdiri Walaupun tanpa kepala Dan ia berkata Hei tanpa wajah Kamu salah Aku sangat percaya padamu Tapi aku tidak senang Kau mengecewakanku Nyonya pun sangat kaget dan berkata Saudara pembuluh darah Kamu Dan kini dari leher hakim PD pun terlihat Ada tiga mata yang akan keluar Dan disitu ia berkata Sekarang sudah sampai pada titik ini Aku harus membiarkanmu melihat wajah asliku Dan Seketika terlihat sosok monster yang sangat buruk rupa Dengan mata tiga Serta mulut dengan gigi lancip yang menghadap ke atas Dan wajahnya sangat tak beraturan Hakim PD pun lanjut berkata Hei tanpa wajah Apa kau sudah melihatnya Ya inilah wujud asliku Aku mempunyai kelainan sejak lahir Wajahku sangat menakutkan Tubuhku juga sangat aneh Semuanya takut padaku Termasuk orangtuaku Semuanya menginginkan aku untuk pergi Tapi aku masih berusaha untuk bertahan hidup Sejak lahir di dunia Aku tak menginginkan semua ini terjadi padaku Dan terlihat saat itu pembuluh darah diasingkan oleh para penduduk Dan ia mencari tempat di jalanan untuk bertahan hidup Hingga akhirnya beberapa orang pun menghampiri pembuluh darah Dengan membawa obor dan senjata Mereka berteriak Hei monster sejalan itu ada disini Jelas saja Lito membuat pembuluh darah pun ketakutan dan berkata Tidak aku tidak pernah menyakiti orang Jangan lakukan ini padaku Dan Dawa Jelot Orang-orang itu pun kini langsung memukuli pembuluh darah tanpa ampun Bunuh dia Hajar dia Dan hal itu membuat pembuluh darah tewas seketika Dan setelah tewas Pembuluh darah pun masuk ke dalam dasar jurang neraka Di dasar neraka itu Pembuluh darah bertemu dengan Raja Agung Disitu ia pun berkata kepada Raja Agung Raja Agung Aku Kecuali tubuhku yang mengerikan ini Aku tidak pernah melakukan dosa dan menyakiti orang lain Mengapa setelah mati aku jatuh kesini Raja Agung pun disitu hanya terdiam dan tak menjawab apapun Ia pun hanya mengelurkan tangannya kepada si pembuluh darah Dan saat ini pembuluh darah lanjut berkata Hal itulah yang selama ini kutanyakan Tapi Raja Agung pun tak mengerti masalah ini Ataukah hanya karena aku begitu jelek Dosa aku tak bisa dimaafkan Jika akhirnya Raja Agung memberikan kesimpulan Bahwa kesalahan utamaku adalah kebingungan Aku merasa tidak layak berada di sampingnya Tapi aku selalu mendapat perhatian yang serius darinya Dibandingkan yang lain Dia lebih banyak berbagi denganku Dia menunjukku sebagai murid yang utama Dan demi kenyamanan orang-orang yang berada di dekat guru Aku lalu menyembunyikan diriku dan menampilkan wajah yang normal Uyan, apakah sekarang aku membuatmu takut? Aku sekarang telah berterus terang kepadamu Nyonya tanpa wajah yang ketakutan pun menjawab Tidak, saudara pembuluh darah Mohon maafkan aku Pembuluh darah pun lalu menjawab Tentu saja, aku akan memaafkanmu Ia pun lalu mulai memegang kepala sinyonya dan berkata Lihatlah, aku akan menjagamu selamanya Dan keret, keret, keret Tangan dari monster mengerikan itu pun mulai menekan kepala sinyonya dengan keras Dan Dan kini terlihat hakim pede pun mengempaskan-gempaskan kepalanya Yang saat ini ia telah memakai kepala bapak-bapak melipis lagi Ia lalu berkata Menilai orang dari penampilannya adalah fitroh manusia Aku mengerti dengan baik Masih saja seperti ini Semua orang selalu membanding-bandingkannya Hmm Hakim pede pun lalu mulai menyendok subnya Ia lalu menyuapkan kepada seorang di depannya sambil berkata Hei nyonya tanpa wajah Minumlah Hati-hati Terlihat hakim pede pun menyuapi kulit wajah sinyonya yang ditempelkan pada boneka jerami Ia disitu berkata Sekalipun Hanya sepotong kulit juga membutuhkan darah Hakim pede pun melirik bayi sinyonya yang saat ini sedang ngeceh sendiri sambil berkata Tunggu sebentar nak Biarkan ibu makan kenyang dulu Dan terlihat Walaupun yang tersisa dari sinyonya Hanyalah kulit wajahnya yang menempel di boneka jerami Terdengar ia disitu menangis sambil berkata Eh kakak pembuluh darah Aku tahu aku salah Hukukuk 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 Kesana kemari Membuat para monyet putih pun memperhatikan hal itu Dan kini Sun Wukukuk pun berhenti di salah satu dahan pohon Sambil meletakkan tongkat di bungkungnya Ia pun memberikan tatapan yang tajam dan menantang Disitu ia berkata Hei hei apakah semuanya ada disini? Dan saat ini terlihat di bawah rembulan yang sangat terang di tengah malam Di atas pepohonan kini sudah ada monyet Akajiri Tong Am dan Shou Liu Dan di hadapan mereka semuanya Sun Wukukuk pun dengan percaya diri berkata Hari ini di antara kita berempat Ayo segera putuskan Siapakah raja monyet yang sebenarnya? Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh